Orang kemudian bercuriga, jangan-jangan Pak Gubernur ini udah dapat sesuatu nih dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan di proyek reklamasi ini. Jadi ada rencana membangun 13 pantai baru di Jakarta. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah teluk muaranya 13 sungai. Kalau sungai itu membawa air sampai ke muara, ketemu dengan pantai, dan garis pantainya diperpanjang 3 km lagi, maka terjadi backwater, airnya balik. Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan PT. Jaladrikartika Pakci di tingkat peninjuan kembali atau PK. Alhasil, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan yang mencabut izin reklamasi Pulau 1 sah. Kasus bermula saat Anies Baswidan pada 6 September 2018 mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018, yaitu perihal pencabutan beberapa keputusan Gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi, sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur nomor 2269 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau kepada PT. Jaladrikartika Pakci. Di Jakarta akan terendam air. Karena air yang seharusnya sudah sampai ke laut, justru ketemu dengan daratan tambahan yang bisa sampai 3 km panjangnya. Itu harus dipompa raksaksama untuk melakukan itu semua. Apa efeknya pada Jakarta? Wih dahsyat. Jakarta itu harusnya kalau mau nambah kebutuhan lahan untuk tinggal high rise, bukan nambah laut di uruk. Kenapa? Karena ini muara sungai. Jadi bukan anti reklamasi titik buka. Reklamasi itu netral. Di mana dia bermasalah? Di mana dia tidak bermasalah? Mengetahui hal tersebut, PT. Jaladrikartika Pakci tidak terima dan menggugat Anis ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gayung bersambut. Pada 11 Desember 2019, PT. WN Jakarta membatalkan dan mewajibkan Anis mencabut surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018. Anis tidak diam dan mengajukan banding namun buntu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT. Tun Jakarta menguatkan putusan PT. UN Jakarta. Mengetahui hal itu, Anis tidak mengajukan kasasi tapi langsung peka. Kali ini Anis bisa tersenyum karena permohonannya dikabulkan oleh NA. Hal tersebut menjadi kabar buruk bagi PDI Perjuangan. Pasalnya, fraksi PDI-PDPD DKI Jakarta menilai upaya hukum yang dilakukan Pembrok DKI Jakarta agar Pulau I tidak direklamasi sangat lemah. Bila Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, PDI-PDP menilai itu hanya berdasarkan janji kampanye. Di sebuah teluk, tempat muara sungai-sungai, di situ ditambah, ya bermasalah untuk warga Jakarta. Jadi setelah Anda menyegel, kemudian Anda... Satu sedikit nih. Nah, jadi saya hentikan. Ada yang sudah jadi, Bang. Ada satu setengah pulau atau satu setengah pantai. Sebenarnya namanya itu pantai, bukan pulau ini. Di Jakarta itu banyak pantai-pantai hasil reklamasi. Ada pantai Ancol, ada pantai Mutiara. Itu semua namanya pantai. Itu hasil reklamasi semua. Nah, ada yang sudah jadi. Satu sudah full, selesai. Ada yang baru separuh. Yang separuh itu tidak bisa diteruskan. Diberhentikan. Janji kami menghentikan reklamasi. Bukan membongkar yang ada, Bang. Karena membongkar lebih merusak lagi nanti. Jadi, hentikan. Yang sudah terjadi, selesai di situ. Tidak bisa ditambah. Jadi yang sudah terjadi, baru separuh. Mau seperti apapun, tidak bisa dikejarkan. Apakah tekor? Ya pasti tekor. Mereka merencanakan sebesar itu sekarang yang ada segini kok. Ketua fraksi BDIP DPRD DKI Jakarta, Gembung Warson, mengatakan, Memang alasan hukum untuk menghentikan reklamasi pulaui yang dilakukan oleh BEMROF DKI Jakarta sangat lemah. Kalau BEMROF akan mengajukan kasasi, yang pertama memang itu prosedur hukum yang bisa ditempuh oleh BEMROF. Yang kedua, untuk menutupi kelemahan kebijakan yang diambil oleh BEMROF, yang hanya berdasarkan pada janji kampanye. Selain berdasarkan hanya suai janji kampanye, BDI menyebut Anis dinilai tidak konsisten soal reklamasi Jakarta. Gembung menyebut Anis tidak konsisten mulai dari menghentikan reklamasi hingga menerbitkan IMB. Kebijakan penghentian reklamasi hanya semata-mata memenuhi janji politik Anis, walaupun itu juga tidak konsisten. Misalnya Pak Anis menghentikan reklamasi lalu melakukan penyegelan, tidak lama kemudian Anis menerbitkan IMB. Gembung yakin Anis akan mengajukan kasasi ke MA, namun dia juga meyakini hasil kasasi akan kalah seperti banding di PT UN. Gembung yakin BEMROF akan kasasi walaupun hasilnya sudah bisa dilihat, pasti BEMROF DKI Jakarta akan kalah. Bahkan Gembung Warsono juga mengatakan Anis harus mengikuti putusan MA tersebut. Itu keputusan hukum, tidak ada kata lain kecuali Pak Anis mengikuti putusan MA. Semua pihak harus mematuhi putusan tersebut. Kemudian ada yang baru membangun, baru sekian persen belum jadi, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Jadi dihentikan dan terlaksana janji itu. Jadi Anda mengizinkan setelah ada koreksi. Saya tidak pernah mengizinkan reklamasi, Bang. Oke? Tidak pernah mengizinkan, jangan keliru, tidak pernah ada izin reklamasi. Reklamasi dihentikan, titik. Oke? Sekarang lahan yang ada, lahan yang ada, itu diubah. Yang semula dikuasai oleh swasta, sekarang menjadi lahan milik kita. Lahan itu menjadi kawasan terbuka. Kita itu? Negara. RKI. Dulu kawasan itu kawasan tertutup. Yang bisa yang tertutup memang milik mereka. Sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk ke situ. Dan semua orang yang memang sudah memiliki lahan itu, beli transaksi, dihormati. Jadi mereka juga itu merasa negara fair kok. Anda boleh tanya kepada mereka, kami tidak suka dengan kebijakan Pak Gubernur menghentikan. Karena kemudian rencana kami tidak terlaksana. Tapi Gubernur menghormati perjanjian dengan Gubernur sebelumnya. Gembong mengatakan, Anies paham betul soal perizinan reklamasi di Jakarta Utara ini. Namun, bagi Gembong, penghentian reklamasi hanya seolah Anies memenuhi janjinya saat kabarnya Pilgub DKI Jakarta. Keputusan MA yang memerintahkan Anies menerbitkan izin reklamasi Pulogi tidak membuat Gembong kaget. Menurut Gembong, alasan penghentian reklamasi Pemprov DKI Jakarta sangat lemah. Alas hukum penghentian reklamasi yang diajukan Pemprov lemah ketika MA memutuskan Pemprov kalah. Namun, akhirnya Mahkamah Agung menolak gugatan PT Jaladrikartika Pakci di tingkat peninjuan kembali atau PK. Alhasil, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin reklamasi Pulogi sah. Hal itu yang membuat Gembong akhirnya tidak bersuara lagi. Matan aja yang kita lihat, sampai-sampai Pemprov di kalahkan di PT WN itu menurut kami adalah akibat ketika cermatakan. Kalau soal inkonsistensi Pak Anies, jelas nyata sekali. Dengan objek yang sama, dengan waktu yang tidak terlalu lama, dua kebijakan dikeluarkan. Satu, mengeluarkan surat perintah penyegilan terhadap lahan yang sama. Tapi berapa, dan kemudian mengeluarkan BNB. Ini kan penyegilan terhadap penyegilan. Apa yang mau disasar oleh Pak Anies, saya jadi-jadi bingung. Dia mau menuhi janji kampanye-nya, atau yang lain jadi-jadi kita jadi-jadi bingung juga. Satu yang saya sampaikan bahwa pengembangan itu juga sudah mengeluarkan. Itu tadi alasnya, segala daya upaya disurahkan untuk melakukan reklamasi berdasarkan izin yang dia punya. Ada perjanjian antara perusahaan yang membangun ini dengan gubernur sebelumnya. Perjanjian itu sudah terjadi. Inilah kepastian hukum. Jadi Anda hormati itu. Bayangkan, kalau kemudian, makanya ini saya buat contoh nih Bang, untuk berikutnya. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat itu harus dihormati. Kalau tidak, nggak ada kepastian hukum. Tidak ada lagi orang mau berjanji dengan negara nanti. Kenapa? Karena nanti kalau ganti gubernur, perjanjiannya nggak dihormati. Hormati perjanjian itu, tapi ikut seluruh aturan.